Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya mas bro hari ini saya mau sedikit berbagi tips mas bro cara kita memilih ikan nila yang bagus untuk kita jadikan indukan mas bro jadi disini sudah saya sediakan ini ikan nilanya sekitar 7 ekor mas bro ini 2 ekor betina dan 5 ekor jantan mas bro jadi langsung saja kita bahas mas bro cara kita memilih ikan nila yang bagus untuk dijadikan indukan oke mas bro pertama kita bahas yang jantan mas bro ini jantan yang saya pegang ini jadi pilihlah ikan nila jantan yang bentuk tubuhnya memanjang mas bro seperti yang saya pegang ini memanjang dan bentuk tubuhnya tampak kekar mas bro dengan sisik-sisik yang rapi dan tidak ada tubuh-tubuh yang cacat setelah itu kita pilihlah ikan nila jantannya yang ukuran kepalanya lebih kecil dari ukuran tubuhnya mas bro jadi kalau ukuran badannya gemuk usahakan kepalanya kecil jangan kepalanya besar kalau kepalanya besar berarti ikannya itu tidak sehat setelah itu pilihlah ikan yang berumur 9 bulan ke atas mas bro untuk kita jadikan indukan ikan saya ini nila sultana umurnya belum sampai 9 bulan mas bro jadi ini sebagai contoh saja oke mas bro sekarang kita bahas yang betina mas bro nah ini betina ini mas bro ini bentuk tubuhnya lebih kecil dari yang jantan ini kita bandingkan mas bro nah ini yang sebelah kiri ini betina yang sebelah kanan ini jantan ini jantan ini mas bro ini nampak lebih kecil yang betina mas bro pan umurnya sama ini ini dia kemerah-merahan ini inilah betina bentuk reproduksinya agak membulat dan kemerah-merahan ini mas bro oke jadi untuk yang betina mas bro pilihlah ikan nila yang warnanya lebih terang mas bro dan garis-garis hitamnya ini tidak terlalu tampak jangan seperti ini ini terlalu tampak ini hitamnya dan untuk bagian perut bawah janganlah melengkung mas bro pilih ikan yang perutnya datar untuk ikan betina mas bro karena ikan nila betina yang perutnya melengkung ke dalam itu tandanya baru saja mengeluarkan telurnya ataupun sudah pernah mengeluarkan telurnya mas bro jadi agak lambat kalau di saat kita memijahnya oke oke jadi garis hitamnya jangan terlalu tampak dan untuk bagian perutnya tidak melengkung datar dia lalu pilihlah yang perut bawahnya gemuk dan pilihlah yang bagian tubuhnya memanjang mas bro bentuk tubuhnya memanjang setelah itu pilihlah ikan yang berumur 9 bulan ke atas mas bro oke mas bro mungkin hanya ini saja yang dapat saya buat di video kali ini sekali lagi saya ingatkan apa yang saya jelaskan ini semuanya menurut pengalaman saya mas bro dan saya tidak pernah memaksa orang untuk harus mengikuti cara dan penjelasan saya mas bro mungkin hanya ini saja yang dapat saya buat lebih dan kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati